10 Cara Ampuh Mengusir Kecoak Di Rumah Dengan Aman Dan Cepat Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali gabung di channel youtube ini kali ini kita akan membahas seputar tip kesehatan dan apa saja tips-tips yang berada di rumah kita masing-masing teman-teman kali ini kita akan membahas soal kecoak ya semoga semua teman-teman yang hari ini nongkrong di channel youtube ini sehat-sehat semua sudah pada sarapan ya nah teman-teman pasti tahu kecoak ya ini hewan seperti ini teman-teman ini sangat kotor dan ini sebenarnya di dalam tubuh hewan ini ya teman-teman kalau sampai gak sengaja keinjek dan akhirnya bagian tubuhnya mengenai organ tubuh kita dan masuk ke badan kita itu sangat berbahaya kecoak ini memang selain kotor dan jorot teman-teman ini banyak menimbulkan rasa tidak nyaman bagi manusia ya bisa menyebarkan bau dan menimbulkan penyakit oke kali ini kita akan membahas cara mengusir kecoak tapi dengan cara yang aman ya teman-teman bukan dengan cara seperti dengan semprotan serangga atau racun serangga ya karena emang itu efektif teman-teman membunuh satu kecoak tapi tidak bisa mencapai tempat-tempat tersembunyi atau kecoak-kecoak yang lain belum tentu pergi selain itu teman-teman kalau kita mengusir kecoak dengan cairan kimia itu juga berbahaya bagi misalnya kita punya bihungan peliharaan misalnya burung kucing dan lain-lain itu berbahaya itu juga beresiko bagi keluarga kita yang masih memiliki anak-anak kecil teman-teman oke kita langsung aja gak usah berlama-lama kita langsung ke pembahasannya yaitu dengan 10 bahan-bahan yang bisa mengusir kecoak yang pertama adalah ini teman-teman minyak atsiri atau essential oil gambarnya seperti ini teman-teman ini gampang banget ditemukan kenapa bisa buat mengusir kecoak karena kecoak itu benci dengan bau-bau dari minyak atsiri atau essential oil ya contohnya itu peppermint lavender eukolaptus dan minyak grantee ya teman-teman misalnya punya minyak-minyak seperti tadi yang disebutkan ada peppermint lavender eukolaptus dan green tea ini sangat efektif sekali karena jika kecoak melewati dan ada bau-bau ini pasti kecoaknya akan pergi bahkan bisa mati ya karena minyak atsiri ini jika terkonsentrasinya sangat tinggi dan masuk ke bagian tubuh kecoak akan kecoaknya akan mati caranya gini teman-teman agar kecoak tidak datang lagi ke rumah letakkan beberapa tetes minyak tadi atsiri atau peppermint atau apa di tempat-tempat tersebut tempat-tempat kecoak biasanya tersembunyi dan menyampurnya itu dengan 15 tetes minyak itu ke dalam dicampur dengan air 300 ml ya 300 ml itu kurang lebih satu gelasan ya lebih dikit ya ada alat ukurnya enggak teman-teman pokoknya kalau 15 tetes itu 300 ml ya pokoknya bisa disemprotkan di tempat-tempat selain pakai tisu tadi juga bisa disemprot tempat-tempat yang biasanya buat bersembunyi kecoak itu yang pertama teman-teman yang kedua adalah tanah diatom disini tanah diatom ini banyak yang jual teman-teman bentuknya seperti ini saat ini tidak beracun teman-teman tapi dapat mengusir kecoak secara alami tanah diatom ini juga bisa mengusir kutu dan tingau jadi gini teman-teman kalau misalnya kecoak itu berkontak dengan zat ini dan memakannya tubuhnya itu akan mengering dan mati bahasa jawanya itu mati geledak mati gering ya teman-teman terus agar lebih efektif teman-teman tanah tadi dicambur dengan gula supaya menarik kecoak kecoakan suka dengan manis-manis gitu dan taburkan secukupnya di depan pintu rumah atau dimana aja biasanya kecoak bersembunyi pastikan ya untuk selalu rutin memakai tanah diatom ini karena sangat efektif teman-teman oke next kita yang ketiga yaitu adalah borax teman-teman tahu borax ya ini mudah juga ditemukan borax ini adalah pemersih alami yang efektif dan alternatif dan lebih aman daripada pemersih konvensional borax ini mengandung asam borat dan ketika dicerna oleh kecoak akan merusak lapisan usus dari kecoak tersebut tapi hati-hati penggunaannya jangan sampai mengenai makanan ya teman-teman makanan untuk manusia untuk membunuh kecoak dengan borax yang perlu teman-teman lawan adalah campur dua sendok makan borax dicampur dengan dua cangkir gula terus dicampur dengan satu liter air terus disemprot-semprotkan gitu teman-teman bisa juga dicampur dengan sedikit tiga tetes minyak aksiri tadi ya peppermint itu lebih efektif lagi selain dapat mengusir kecoak juga dapat mengusir semut Oke itu yang ketiga kita langsung next yang keempat adalah baking soda teman-teman kita dapat membunuh kecoak dengan baking soda yang pertama campurkan bagian soda kue tadi itu campurin dengan gula supaya menarik untuk kecoak kemudian tempatkan campuran dalam mangkuk kecil atau tutup toples atau taburkan di sudut daerah yang gelap dan lembab oke kita lanjut yang kelima teman-teman langsung aja yang kelima adalah petroleum jelly teman-teman demat menggunakan petroleum jelly ini ditambahkan dengan gula teman-teman ini gambarnya seperti ini teman-teman gampang ditemukan loh teman-teman butuhnya jelly mereknya semacam-macam ya untuk kali ini enggak aku sebutkan merek kecoak ini akan tertarik pada gula yang menempel dengan petroleum ini dan yang pasti jauhkan dari anak-anak dan hewan ya oke teman-teman itu yang kelima kita langsung aja next yang keenam adalah tanaman catnip gambarnya seperti ini pasti teman-teman pernah ketemu di hutan di pager di kebon ya ini bisa juga dipakai untuk obatnya mau alami tapi yang jelas catnip ini mengandung nepetalokton yang merupakan bahan kimia aktif yang mengusir serangga tanpa menggunakan hewan dan manusia ini sangat efektif dan tidak berbahaya teman-teman caranya teman-teman daun catnip ini direbus terus biarkan dingin ya terus masukkan ke dalam atal 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 semprot gitu kan terus disemprotkan kita next ke tujuh daunim atau daunimba daunim ini seperti ini gambarnya ini bersih eh bagus banget teman-teman ini bisa dipakai di obat tradisional di negara-negara di Asia ya mirip dengan catnip tadi caranya itu direbus terus dimasukkan ke semprot-semprotan gitu oke next kita ke delapan adalah bunga kerisan bunga yang sangat indahnya teman-teman ini dapat mengusir kecoak secara alami dengan menghancurkannya menjadi bubuk 2 sendok makan bubuk 1 liter air panas masukkan dicampur juga bisa dengan deterjen diaduk itu dengan rata tuang campuran ke dalam botol terus disemprot yang biasanya dilintasin kecoak kita ke yang sembilan yaitu daun salam daun salam ini gambarnya kawan-kawan dapat gampang banget ditemukan tanaman ini banyak yang jual untuk penyedap makanan ya kalau kita punya kebon bisa nanggung sendiri ya caranya yang sama itu dengan mengajukan beberapa daun terus diletakkan saja di sudut-sudut yang gelap kita yang terakhir teman-teman udah mau selesai nih silika gel ini adalah bahan pengawet apabila teman-teman beli mak apa makanan atau apa yang biasanya ada pengawet bentuknya seperti ini gambarnya ya teman-teman mereka silika gel ini ada kayak manik-manik gitu ya ini berfungsi untuk mengontrol kelembapan dan teman-teman bisa menggunakan untuk ditaburin dicampur dengan yang biasanya bersentuhan dengan kecoak ya karena kecoak akan mati jika kecoaknya itu bersenggolan dengan zat ini oke terima kasih teman-teman udah nyasih video dari kita demikian sedikit ulasan kita mengenai 10 tips cara mengesir kecoak dengan aman dan cepat ya kita bisa bertemu di video-video yang lainnya sampai jumpa dan dadah selamat menikmati